Hai, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakal ngasih tau Gimana cara aku ngedapet look kayak gini Look ini biasanya aku pake Buat photoshoot, atau ini juga Bisa kalian pake untuk acara semi formal Ataupun acara formal Nah, di look ini Aku bermakeup dengan cara aku Jadi buat kalian-kalian Yang bilang, kak kan harusnya ini dulu Harusnya ini dulu, ya aku makeup Kayak gini, caranya kayak gini Jadi, keep on watching Step pertama, aku pake true match Liquid foundation dari L'Oreal Paris Yang shade-nya Gold Vanilla Terus aku campur Pake The Body Shop Moisturizer Foundation Yang shade-nya 05 Lalu, aku bakal Aplikasiin ke seluruh wajah aku Pake tangan dulu Dan selanjutnya Aku bakal blend ini semua Pake sponge Yang sebelumnya aku udah basahin Pake Etienne Aku ratain aja Ke seluruh wajah aku Ini foundationnya aku lagi mau nyampur aja Padahal hasilnya bakal agak sedikit keterangan di wajahku Tapi gapapa Aku campur aja Next, aku bakal nge-conceal muka aku Dan sekaligus nge-highlight muka aku Pake contour palette ini Tapi aku lupa Ini namanya apa Karena udah hilang tulisannya Aku pake warna yang kuning Sama krem-krem gitu deh Lalu ini aku blendnya pake jari Karena kalo pake jari lebih gampang aja Karena kalo di bagian bawah mata kita itu kulitnya lebih tipis Jadi kalo misal pake brush Jadi agak krek gitu Kalo pake tangan lebih bagus aja menurut aku Next, aku pake loose powder dari The Body Shop Yang shadenya 02 Aku mau nge-backing gitu ceritanya Di bawah mata Di dagu Dan juga di jidat Sambil nunggu bedaknya meresap Aku langsung pake alis Alis yang aku pake Ini pensel alisnya dari Sari Ayu Yang shadenya black Next, aku pake dari The Body Shop Brow and Liner Kit Yang shadenya 03 Untuk isi alis apa yang di ujung-ujungnya Next, aku bakal pake eyeshadow dengan 3 warna ini Dan dilanjutin pake brow kit tadi yang warnanya coklat Untuk di ujung-ujung matanya itu Biar warnanya lebih mencolok aja Ini kayak spooky eye ala-ala gitu deh Ini aku pake dari ujung hingga ke garis mata itu Biar matanya lebih keliatan dalam gitu Sorry ya guys Kalau misalnya eyeshadownya gak rapi Maklum aku kan pemula By the way, aku suka banget deh Sama brow and liner kit ini Selain bisa dipake di alis Ini juga bagus banget banget buat eyeshadow Karena warnanya cocok banget buat kalian yang punya kulit Sama matang gitu Next, aku bersihin luce powder yang tadi aku pake Dan lanjut ke eyeliner Ini dari Wet n Wild Aku jarang pake ini sih Karena buat mengaplikasi ini tuh agak susah gitu Biasanya aku pake liner yang bentuk es bidol Jadi makanya lebih gampang gitu Next, aku pake eyeshadow gel warna putih di bawah mata aku Untuk bikin mata lebih keliatan gede Lebih gampang lagi kalo kalian pake pensil ya Lalu aku keritingin bulu mata aku Pake penjepit bulu mata merek Candy Dan aku lanjutin pake mascara dari Match Vector Tapi aku lupa ini yang tipe apa Dia kayak ada dua step gitu Step pertama sama step kedua Tapi aku cuma pakein yang step yang pertamanya aja Karena setelah itu Aku lanjut pake The Falsies Push Up Drama dari Maybelline Buat bikin bulu matanya jadi keliatan lebih panjang Aku juga pake itu untuk lower lashes aku Next, aku bakal nge-contour muka aku Pake contour palette yang pertama tadi aku kasih liat Dan aku blend lagi pake sponge Next, aku bakal pake blush on dari Maybelline yang color show Itu lem bekas harga yang masih ada Yang jadi kotor gitu Aku lebih suka pake blush on di daerah Di mana kalian kalo misalnya malu Mereka bener disana Jadi kayak di bawah matanya gitu Next, aku nge-contour hidung aku pake brush Yang masih ada sisa warna eyeshadownya Contournya agak sedikit keliatan aneh Karena pengaruh cahayanya yang gak bagus Next, aku pake highlighter Dari The Balm Aku pake ini di hidung Di tulang pipi aku Dan di atas bibir Lalu aku pake lipstick Kylie Yang shadenya Angel Aku pakenya gak full lips gitu Jadi dibikin kayak lip tint gitu Baru ditarik ke bawah Nah, sampai disini aja videonya Ini videonya buat misi youtube aku Yang udah lama banget aku gak upload video Jadi buat kalian yang mau request video apa yang aku bikin selanjutnya Kalian bisa komen di bawah Dan jangan lupa subscribe and like Bye